Intro Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM Kepri terus berusaha mengatasi masalah overkapasitas tembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Tercatat saat ini overkapasitas sudah mencapai 74 persen. Jumlah kapasitas hunian lapas dan rutan di Kepri saat ini hanya 2.733 orang. Namun tingkat keterisian mencapai 4.768 orang, sehingga dengan jumlah tersebut jika dirata-rata angka overkapasitas mencapai 74 persen. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kepri di Winastiti mengatakan, narapidana narkotika terbanyak di lapas dan rutan hingga mencapai 64 persen. Upayanya antara lain mengoptimalkan pemberian remisi, asimilasi, dan integrasi, dan terutama asimilasi rumah. Asimilasi rumah ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID di dalam lapas dan rutan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengoptimalkan pemberian remisi, asimilasi, dan integrasi, terutama asimilasi rumah. Upaya lain yang akan dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kepri untuk mengatasi overkapasitas yakni telah mengajukan pembangunan unit pelaksana teknis yang berada di Kabupaten Natuna. Berikut data kepadatan rutan dan lapas di Provinsi Kepri. Zuprianto, GoTV News, melaporkan.